Penjumlahan dan pengurangan pecahan Dalam lingkaran berikut ini, bernilai 1 Kemudian pada gambar berikut ini, sebuah lingkaran dibagi menjadi 2 Artinya setiap bagian memiliki nilai setengah atau 1 per 2 Sehingga 1 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 1 Di dalam gambar berikut ini, sebuah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian Sehingga setiap bagian bernilai 1 per 4 Itu artinya, 1 per 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 4 Maka akan bernilai dengan 1 Setiap pecahan umumnya memiliki 2 angka Angka di bagian atas disebut pembilang Sedangkan angka yang berada di bagian bawah disebut penyebut Selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan pecahan Sebagai contoh, 2 per 3 ditambah 1 per 4 Sama dengan titik-titik Langkah yang pertama adalah menyamakan butnya Kita tulis penyebutnya 3 dan 4 3 Kita tuliskan kelipatannya menjadi 3 6, 9, 12, 15, 18, dan sebagainya Sedangkan angka 4 kelipatannya adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya Kemudian kita lihat angka kelipatan yang sama Kemudian kita tuliskan sebagai penyebutnya Kita tulis 12 12 dibagi 3 Dikali 2 Sama dengan 8 12 dibagi 4 Dikali 1 Sama dengan 3 8 tambah 3 Sama dengan 11 Kita ulangi sekali lagi Sebagai contoh, 2 per 3 ditambah 1 per 4 Sama dengan titik-titik Langkah yang pertama adalah Menyamakan butnya Kita tulis penyebutnya 3 dan 4 3 Kita tuliskan kelipatannya menjadi 3 6 9 12 15 18 Dan sebagainya Sedangkan angka 4 Kelipatannya adalah 4 4 8 8 12 12 16 20 24 Dan seterusnya Kemudian kita lihat angka kelipatan yang sama Kemudian kita tuliskan sebagai penyebutnya Kita tulis 12 12 12 Dibagi 3 Dikali 2 Sama dengan 8 12 Dibagi 4 Dikali 1 Sama dengan 3 8 8 tambah 3 Sama dengan 11 Selanjutnya kita melakukan pengurangan pecahan Sebagai contoh, 2 per 3 dikurangi 2 per 5 Sama dengan titik-titik Langkah yang pertama adalah menyamakan penyebutnya Kita tuliskan penyebutnya Angka 3 Dan angka 5 Kemudian kita tuliskan kelipatannya 3 6 9 12 15 18 Dan seterusnya Kemudian angka 5 Kelipatannya 5 10 15 20 25 Dan seterusnya Lalu kita akan mendapatkan angka yang sama Lanjutnya kita tuliskan penyebutnya Langkah berikutnya 15 Dibagi 3 Dikali 2 Sama dengan 10 15 Dibagi 5 Dikali 2 Sama dengan 6 Kemudian kita hitung 10 Dikurangi 6 Sama dengan 4 Jadi hasil akhirnya 4 per 15 Mari kita ulangi sekali lagi 2 per 3 Dikurangi 2 per 5 Sama dengan titik-titik Langkah yang pertama adalah menyamakan penyebutnya Kita tuliskan penyebutnya Angka 3 dan angka 5 Kemudian kita tuliskan kelipatannya 3 6 9 12 15 18 Dan seterusnya Kemudian angka 5 Kelipatannya 5 10 15 20 25 Dan seterusnya Lalu kita akan mendapatkan angka yang sama Lanjutnya kita tuliskan penyebutnya Langkah berikutnya 15 Dibagi 3 Dikali 2 Sama dengan 10 15 Dibagi 5 Dikali 2 Sama dengan 6 Kemudian kita hitung 10 Dikurangi 6 Sama dengan 4 Jadi hasil akhirnya 4 per 15 Demikian penjelasan dari kami Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar Terima kasih Sampai jumpa di video Schmidt